Perotan lainnya merespon arahan Kapolri untuk mengevaluasi ujian praktek pembuatan SIM agar tidak menyulitkan masyarakat Korlantas Polri akan melakukan kajian dalam waktu dekat. Direktur Regiden Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus menyampaikan setelah mendapat arahan dari Kapolri, jajaran di Korlantas akan melakukan kajian soal ujian praktek pembuatan SIM. Tapi Yusri bilang evaluasi materi ujian praktek tidak keluar dari aspek keselamatan di jalan raya. Proses pembuatan surat izin mengemudi kini disorot oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo. Kapolri melihat ada beberapa materi dalam ujian praktek pembuatan SIM sudah tidak relevan lagi saat ini, seperti rintangan zigzag hingga pola berbentuk angka 8. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo meminta Korlantas Polri untuk mengevaluasi materi ujian pembuatan SIM agar masyarakat tidak merasa dipersulit. Kapolri juga menilai jika pembuatan SIM sulit akan membuka celah pada tindak praktek suap. Dan khusus untuk pembuatan SIM ini saya minta Kak Korlantas tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak. Yang namanya ngelewati apa itu, siksak-siksak itu masih sesuai atau tidak. Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki. Nilai-nilai apa yang ingin kita cari dari seseorang yang kita uji untuk memiliki SIM? Yang penting adalah bagaimana dia menghargai keselamatan para pengguna jalan. Dan bagaimana dia memiliki keterampilan pada saat mengendarai kendaraannya. Saya kira itu yang menjadi utama. Sebagai alat kelengkapan yang wajib dibawa pengemudi saat berkendara, kepemilikan surat izin mengemudi menunjukkan jika pengemudi sudah diperbolehkan berkendara di jalan raya. Namun kadang, sulitnya pembuatan SIM membuat masyarakat enggan untuk mengurusnya. Tim Liputan, Kompas TV Sebenarnya seperti apa sih kesulitan ujian praktek pembuatan SIM, khususnya manuver zigzag dan angka 8? Sekarang kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang ada di Satpas dan Mogot, Jakarta Barat. Triksi, seperti apa sih sebenarnya kesulitan untuk mencoba manuver zigzag dan angka 8 agar lolos ini untuk mendapatkan SIM C? Ya Audrey dan juga saudara, ini akan kami tunjukkan ya melalui juru kamera kompas TV Yohan Bakja juga akan dibantu ditunjukkan di layar kaca Anda. Kalau yang ada di samping saya atau di bawah kaki saya ini adalah lintasan berbentuk angka 8. Jadi nanti pengemudi ini masuk dari sebelah kanan saya ini, lalu kemudian mengitari di sebelah sana ke atas, lalu kemudian kembali lagi ke sini. Nah ada sebenarnya beberapa aturan yang menjadi persyaratan bahwa pengemudi ini akan lolos ketika bisa melewati lintasan berbentuk angka 8 atau zigzag. Seperti misalnya tidak menyentuh dan menjatuhkan patok pada setiap materi ujian, itu untuk lintasan zigzag. Kemudian juga kalau untuk di lintasan angka 8 ini kaki tidak menginjak lapangan pada materi ujian yang dilarang. Kemudian juga tidak melakukan pengereman pada materi ujian yang dilarang dan peserta tidak menaati ketentuan uji praktik sesuai dengan petunjuk penguji. Nah jadi ini menjadi salah satu keluhan dari pasyarakat juga yang kemarin sempat disinggung oleh Kapolri Jenderalistio Sigit dalam pidatonya pada hari Rabu. Bahwa apakah ini masih relevan sebenarnya lintasannya. Nah kalau kita melihat ya Audrey dan juga saudara ini sebenarnya untuk lintasannya sendiri yang berbentuk angka 8 dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jadi lebarnya ini memang sudah mengikuti dimensi atau lebar dari kendaraan roda 2 atau bermotor. Jadi sebenarnya sudah disesuaikan. Akan tetapi ketika memang diuji coba langsung oleh calon pengemudi memang nampaknya tidak semudah itu. Apalagi ketika tidak memperbolehkan pengemudi ini menjatuhkan kakinya atau menginjakkan kakinya ke asfal ketika melewati lintasan berbentuk angka 8. Jadi ini yang diminta oleh Kapolri Jenderalistio Sigit untuk dievaluasi kembali apakah ini sebenarnya memudahkan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan SIM C. Nah tapi kalau misalnya melihat kembali bagaimana aturan ataupun juga lintasan ujian praktik SIM C ini diterapkan begitu itu sebenarnya sudah mengikuti dengan aturan Kapolri nomor 9 tahun 2012. Jadi ada 4 ujian praktik sebenarnya yakni uji pengeremen atau keseimbangan, uji salom atau zigzag, uji membentuk angka 8 dan uji berbalik arah membentuk huruf U. Nah untuk lebih jelas Audrey dan juga saudara terkait dengan tanggapan bagaimana dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kapolri untuk dievaluasi terkait lintasan yang sulit ini kita dengarkan kutipan atau pernyataan dari Brigjen Yusri Yunus selaku di Regiden Korlantas Polri berikut ini. Betul, nanti akan kami kaji apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri akan kita laksanakan. Kita akan mengkaji, mengevaluasi bentuk ujian-ujian praktik lagi khususnya di angka 8 sama zigzag itu. Apakah masih relevan digunakan? Karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian. Tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini untuk bagaimana, karena saya tahu. Beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan. Yang menjadi fokusnya adalah menghargai keselamatan pengguna jalan dan juga keterampilan mengendarai kendaraannya. Jadi untuk evaluasi ini Kapolri bilang dibutuhkan satu bulan atau memberikan waktu satu bulan untuk dikaji dan evaluasi sebagai bagian dari modernisasi kepolisian yang menyesuaikan zaman. Jadi kita lihat Audrey dan juga saudara apa yang menjadi hasil evaluasi ataupun kajian dari lintasan yang dikatakan atau dikeluhkan oleh masyarakat calon pengemudi ini sulit untuk mendapatkan SIM C. Audrey. Oke jadi kita harus tunggu satu bulan lagi nanti hasil evaluasinya seperti apa. Terima kasih Valencia Triks di Jurnalus Kompas TV melaporkan.